Ya saudara, capaian kinerja energi baru terbarukan, EPT PLN dari tahun ke tahun terus meningkat. Salah satu peningkatan tersebut ditunjukkan dengan upaya PLN membangun listrik di perbatasan. Pemerintah terus mendorong keterlibatan BUMN dan stakeholder dalam mengejar target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Kerjasama seluruh stakeholder termasuk PT PLN Persero sangat diperlukan dalam percepatan target bauran EBT tersebut. Manager unit layanan pelanggan ULP PLN Sambas Ahmad Hoironi mengatakan PLN berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada pelanggan termasuk yang berada di wilayah perbatasan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan PLN dalam memberikan pasokan listrik di desa Temaju 24 jam penuh. Dengan terpasangnya PLTS berkapasitas 371 kW peak KWP atau daya puncak di desa Temaju secara tidak langsung menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Pemasangan PLTS di desa Temaju yang bertepatan dengan perayaan hut ke 78 Republik Indonesia salah satu wujud pembangunan listrik berkeadilan bagi masyarakat di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal. 3T Untuk EBT di Kabupaten Sambas ini Pak, kebetulan di saat ini sudah beroperasi pembangunan listrik tenaga surya atau PLTS itu lokasinya di Temaju. Jadi sebelumnya untuk Temaju ini suple listrik hanya 12 jam jadi cuma malam hari saja. Tapi saat ini sudah beroperasi PLTS sehingga bisa beroperasi 24 jam. Manager ULP PLN Sambas Ahmad Khoyroni mengatakan capaian kinerja PLN Sambas terutama dari sisi operasional juga sudah mulai membaik dari tahun sebelumnya. Terlebih lagi dalam mengatasi setiap keluhan pelanggan PLN telah ditunjang dengan aplikasi WhatsApp PLN Menyapa yang memberikan ruang bagi pelanggan yang tersebar di sejumlah desa atau kecamatan untuk berinteraksi langsung dengan petugas PLN.